Akhir tahun hari Jumat Bacalah solawat kafiah sebanyak seribu kali Tahun berikutnya kaya harta Hidup mulia bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Usulatu wasalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammadin ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Saudaraku ka muslimin wal muslimat Rahimakumullah Wabil khusus saudara-saudara kami Para pecinta dan subscriber Channel youtube Al-Mualim Center Dimanapun berada Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya Senantiasa kami doakan Semoga Allah Azza wa Jalla Memberikan kesihatan-sihat walafiat dan lahir batin Semoga Allah Jalla Jalla Aluh Memberikan rizki yang melimpa ruah harta yang barokah Menjadikan anak-anaknya soleh dan solehah Duriyahnya duriyah yang toyibah Hidupnya sukses, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat Amin, amin Allahumma amin Saudaraku ka muslimin wal muslimat rahimakumullah Mengingatkan kembali Besok adalah hari Jumat Sekarang malam Jumat Besok berarti hari Jumat Dan menjadi akhir tahun dari tahun 2021 Ini momen yang sangat luar biasa Akhir tahun diakhiri dengan hari Jumat Oleh sebab itulah Jangan lupa Mulai besok pagi Bacalah sulawat kafiyah Sebanyak minimal seribu kali Itu minimal Lebih banyak lebih bagus Rawat telah meruatkan Al-Asbahani oleh Imam Al-Asbahani Di dalam kitab Targhib wa Tarhib Nomor hadis 910 Beliau berkata Telah bersabda oleh Rasulullah Men bermula siapa saja Salah yang bersolawat oleh dia Men aliyah kepadaku Sabdannya Rasulullah Ini fadilah yang pertama Barang siapa yang bersolawat Kepada Nabi Muhammad Di dalam hari Jumat Sebanyak seribu kali Maka dijamin oleh Allah Azza wa Jalla Dia tidak akan mati Sehingga dia melihat tempatnya di surga Berarti dia termasuk ahli surga Iya Lawang dia itu tidak akan mati Sebelum diperlihatkan tempatnya di surga Ini loh wahai fulan atau fulana Tempatmu di surga nanti Wah luar biasa Kemudian setelah itu dia rindu Lawang dia langsung kepingin rindu Masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla Kemudian dasar dalil yang kedua Dan diriwayatkan dari Berkata oleh beliau Ubey bin Ka'ab Ya Rasulullah Ini uktiru sholata alaika Fakam aj'al lakam min sholati Wahai Rasulullah Sesungguhnya aku memperbanyak Membaca sholawat kepadamu Lalu Berapakah aku menjadikan sholawat ini untukmu Fakala Lalu bersabda oleh Rasulullah S.A.W. Masyikta Sekehendakmu Kala Berkata oleh Ubey bin Ka'ab Kultu berkata oleh saya Ar-rubu'ah Pada sepertempatnya Kala Bersabda oleh Rasulullah S.A.W. Masyikta Fainzita Fawwakhirlaka Sekehendakmu Jika menambah oleh engkau Maka itu lebih baik bagimu Kultu berkata oleh saya Kata Ubey bin Ka'ab An-niswa Pada separohnya Kala bersabda oleh Rasulullah S.A.W. Masyikta Fainzita Fawwakhirlaka Sekehendakmu Lalu jika menambah oleh kamu Maka ia itu lebih baik bagimu Kala berkata oleh Ubey bin Ka'ab Kultu Berkata oleh saya Fathuluthaini Maka dua per tiga Kala Bersabda oleh Rasulullah S.A.W. Masyikta Fainzita Fawwakhirlaka Sekehendakmu Wahai Ubey bin Ka'ab Tetapi Jika menambah oleh engkau Maka itu lebih baik bagimu Kultu Berkata oleh saya Kata Ubey bin Ka'ab Aj'alulaka Solatikullaha Aku menjadikan Solawatku Untukmu Ya Rasulullah Seluruhnya Bersabda oleh Rasulullah S.A.W. Izan Tukfa Izan Tukfa Hammaka Wa Yukfaru Laka Zambuka Izan Tukfa Hammuka Ya Rafa ini Izan Tukfa Kalau begitu Tukfa akan Dicukupi Hammuka Terhadap Cita-citamu Keinginanmu Keinginanmu Cita-citamu Akan tercapai Apa yang Kuinginkan Pada tahun Berikutnya InsyaAllah Akan dicapaikan Oleh Allah Dan kita Memohon Harta Kekayaan Yang melimpar Wah kepada Allah Azzawajallah Wa Yukfarlaka Dambuka Dan diampuni Bagimu Dambuka Terhadap Dosa Ini adalah Hadis Hasan Akhraja Telah Meluarkan Hupada Hadis Al-Tirmidhi Oleh Imam Al-Tirmidhi Nomor Hadis 2457 Wa Ahmad Fimusnadi Dan oleh Imam Ahmad Bin Hanbal Di dalam Kitab Musnad Beliau Nomor Hadis 20736 Nah Sekarang Kita akan Mengingatkan Kembali Tentang Solawat Kafiah Solawat Kecukupan Yang Redaksi Solawatnya Pendek Tetapi Lengkap Yaitu Allahumma Salli Wasallim Wabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ahli Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Wasallim Wabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Wasallim Mabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Yang Yang Artinya Allahumma Salli Limpahkan Rahmat Ta'idim Oleh Engkau Wasallim Dan Limpahkan Keselamatan Oleh Engkau Wabarik Dan Limpahkan Berkah Oleh Engkau Ala Sayyidina Atas Tuhan Kami Atau Baginda Kami Atau Baginda Atau Tuhan Atau Penghulu Dalam Bahasa Indonesia Sayyid Muhammad Iyalah Muhammad Wa Ala Sayyidina Muhammad Dan Kepada Keluarganya Baginda Kami Tuhan Kami Muhammad Ini Adalah Yang Tulisan Kuning Itu Redaksi Atau Silawat Kafiah Kecukupan Seluruhnya Kemudian Ditambah Dengan Silawat Ghinah Kalau Mau Ditambah Supaya Kita Kaya Raya Ditambah Sedikit Waqfini Bihalalikan Haramik Wa Agnini Bifadlik Amman Siwak Jadi Allahumma Salli Wasalli Mubarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Waqfini Dan Cukupilah Oleh Engkau Ya Allahumma Kepada Aku Bihalalika Dengan Rizki Halal Mu'an Haram Jauh Dari Yang Haram Dan Kayakan Aku Ya Allah Bifadlik Dengan Anugrah Mu'am Siwaka Jauh Dari Yang Selain Engkau Jadi Baca Ini Berulang Mulai Besok Pagi Kita Baca Minimal Seribu Kali Kalau Lebih Bagaimana Lebih Bagus Allahumma Salli Wasallim Mubarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Waqfini Bihalalikan Haramik Wa Agni Bi Fadlik Amman Siwaka Ever Monい F B B Troj Salli F J